ini disini sama Radmi ya oh iya sebelumnya saya mau mengucapkan selamat meninaikan ibadah puasa semoga amal ibadah puasa kita di hari pertama ini diterima oleh Allah dan sudah ada yang menyelesaikan terawah malam ini atau nanti terawahnya sehabis kelas ya nanti terawahnya habis kelas aja ya biasa ini juga belum sempat tadi soalnya waktu isaknya 8.15 kalau tidak salah ya ini yang sudah datang Radmi kemudian ada Agus Susianti ya kemudian Arini Siti Mariam lalu Sri Winarni ini Sri Winarni baru datang ke kelas hari ini ya kemarin-kemarin tidak pernah masuk tugasnya yang belum dikerjakan kurang satu ya nilainya disini masih kurang satu soalnya nanti yang belum mengerjakan tugas bisa ditanyakan ke temannya apa aja yang belum tapi wajibnya paling tidak harus mengerjakan satu tugas lagi ya sisanya ya baru 4 orang kemudian ini baru datang ayu mas ayu kalau Radmi tidak perlu mengerjakan tugas lagi karena nilainya sudah cukup yang lain sudah cukup kecuali ini siapa namanya Agustina ini tidak ada nilai sama sekali kemudian Natalia Sarianti kurang 2 nilai dan Sri Narni kurang 1 nilai yang lain sudah semua lengkap oh mustinya sakit ya kemungkinan keluar dari paket C dia belum tahu karena datang onlinenya waktu awal-awal dulu aja setelah itu tidak pernah lagi oke kita lanjut ya yang pertemuan kemarin itu mencari cerita rakyat dan yang belum berkesempatan untuk membaca boleh dibaca sekarang tadi yang mau ngacung ini ya siapa namanya Minjulotus ya oke terus ayu masayu ya alaikum salam warahmatullahi santi ya saya absen dulu tegus santi ya ini suara hujannya lumayan keras ya jadi semoga tidak mengganggu suara saya di tempatnya ini murid-murid semuanya hujan juga ya hujannya lumayan deres oh panas panas tidak hujan berarti oh walian malah tidak hujan malah yang dekat gunung tidak hujan ya disini juga petir sih sama ini halaman cerita rakyat itu halaman 99 yang pertama membaca cerita rakyat minzi lotus dulu ya kemudian ayu masani halo walaikumsalam warahmatullah halo dengar gak ya sudah dengar langsung aja ya bu yang kemudian memang teman cerita rakyat dari daerah sambas kalimantan barat pada zaman dahulu kalah di daerah sambas hidup seorang saudagar kaya raya dia mempunyai dua orang anak laki-laki yang diberi nama musyakir dan adiknya bernama dermawan sesuai dengan namanya musyakir sangatlah tamak dan kikir setiap hari kerja setiap hari kerjanya hanya menumpuk kekayaan dan tidak peduli pada orang-orang miskin yang hidup di sekitarnya sebaliknya dermawan yang tidak rakus akan uang dan kemewahan serta selalu bersedekat pada fakir miskin suatu hari sang saudagar membagi rata hartanya pada kedua anak musyakir dan dermawan maksudnya adalah agar kalau dia meninggal nanti kedua anaknya tidak akan saling iri dan memperebutkan hartanya ketika harta telah dibagikan karena kikir musyakir langsung membeli sebuah peti emas dan menaruh uangnya di bagian di bagianya ke dalam peti tersebut lalu dikunci rapat-rapat jika ada orang yang meminta bantuan keuangan bukannya membeli marah menyuruh penjaganya untuk mengusir orang tersebut lain halnya dengan dermawan yang selalu menyambut dengan senang hati orang-orang yang miskin yang ingin meminta bantuannya mereka selalu dijamu dengan makanan yang sebelum diberi sedikit uang untuk bekal hidup hal ini membuat harta dermawan cepat habis alias bangkrut sehingga tidak mampu lagi membiayai operasionalisasi rumahnya yang besar dermawan akhirnya pindah ke rumah yang lebih kecil dengan fasilitas cukup sederhana namun dia tetap senang dengan hidup yang demikian suatu ketika saat dermawan duduk di teras rumah untuk melepas lelah tiba-tiba jatuhlah seekor burung pipit karena penasaran dermawan langsung mengambil burung pipit tersebut untuk memeriksa keadaannya setelah diperiksa ternyata sayapnya patah sehingga sulit untuk terbang lagi dermawan lalu membawanya ke dalam rumah untuk diobati dengan cara membalut salah satu sayapnya agar dapat tersambung lagi berapa hari kemudian sang pipit mulai dapat menghibas-mibaskan sayapnya dan setelah merasa sembuh ia pun terbang kembali seperti biasanya kesokan harinya sang pipit datang lagi pada dermawan sambil membawa sebutir biji tanaman di paruhnya mungkin biji ini biji itu adalah ungkapan terima kasih pada dermawan yang telah sudi menolong dan merawatnya hingga sembuh oleh dermawan biji itu lalu dibawa ke pekarangan belakang rumahnya untuk ditanang tidak sampai seminggu kemudian biji pemberian burung pipit tumbuh menjadi sebuah pohon semangka karena dirawat setiap hari pohon semangka tumbuh besar dan banyak bunganya berdasarkan banyaknya bunga yang tumbuh dermawan mengira kalau pohon itu akan berbuah banyak sehingga dapat menyedakan sebagian buahnya bagi kaum miskin yang tinggal di sekitarnya tetapi anehnya dari sekian banyak bunga tersebut hanya satu bunga yang akhirnya menjadi buah dengan ukuran luar biasa besar jauh lebih besar dari semangka pada umumnya setelah dirasa cukup masak dermawan berusaha memetiknya namun karena ukuran yang luar biasa dia harus bersusah payah dahulu untuk dapat memetik dan membawanya ke dalam rumah ketika telah berada di rumah dermawan segera membelanya menggunakan pisau dan alangkah terkejutnya dia ketika semangka terbelah yang tampak bukanlah daging buah berwarna merah melainkan emas murni dalam bentuk butiran pasir berwarna kuning dermawan langsung berlari ke girangan keluar untuk menemui burung pipit yang setiap hari bertengkar di rumahnya terima kasih burung pipit terima kasih teriak dermawan ke girangan sang burung hanya mencicit sebagai tanda balasan lalu terbang tanpa pernah kembali lagi selanjutnya butiran emas murni itu ditampung dermawan dalam sebuah karung untuk dijual di pasar hasil penjualannya dibelikan sebuah rumah besar dengan perkarangan luas sekali dan juga sebuah kebun untuk bercocok tanam mencari nafkah lama-kelamaan usaha dermawan maju sehingga dapat bersedekah lagi pada orang-orang miskin yang tinggal di sekitarnya kebangkitan usaha dermawan rupanya membuat sang kakak iri hati musyakir lalu pergi ke rumah adiknya untuk mengetahui bagaimana dermawan dapat kembali makmur seperti ketika baru mendapat oleh karena itu dermawan orang yang jujur tanpa harus didesak pun lantas menceritakan seluruh peristiwa yang buatnya dapat kembali bangkit dari ketekurukan setelah mendapatkan informasi lengkap dari dermawan musyakir langsung pulang dan memerintahkan para bawahnya mencari burung yang sayap atau kakinya patah namun hingga satu minggu pencarian tak seekor burung malang pun yang berhasil ditemukan musyakir yang cepat putus asa segera membuat jalan pintas dengan memerintahkan seekor seorang bawahnya untuk menangkap burung menggunakan apitan walhasil seekor burung pipit pun dapat tertangkapnya dengan sayap patah terkena apitan musyakir segera membawa burung itu untuk dirawat dan diobati seperti dermawan merawat dan mengobati burung pipit yang memberinya emas tetapi perawatan yang diberikan musyakir bukanlah atas dermawan beberapa hari kemudian saya burung telat pulih dan segera dilepasin kembali dengan harapan si burung berterima kasih dan memberinya sebutir biji semangka perkiraan musyakir ternyata benar adanya karena keesokan harinya saburung datang dengan membawa sebutir biji semangka musyakir menerima biji itu dengan sangat gembira dan langsung menanamnya di kebun singkat cerita biji pun tumbuh menjadi pohon semangka yang berdaun rimbun berbunga banyak walaupun akhirnya akhirnya hanya satu saja yang tumbuh besar melebihi buah yang dihasilkan dari pohon semangka milik dermawan ketika dipanen karena ukurannya yang sangat besar dibutuhkan dua orang bawa musyakir untuk memetik dan membawanya ke dalam rumah musyakir yang sudah tidak sabar lagi segera mengambil parang untuk membelah semangka yang telah bawahannya di atas meja namun baru saja semangka itu terbelah bukanlah pasir emas yang keluar melainkan lumpur hitam bercampur kotoran yang menyembur ke muka hingga pakaian musyakir serta permadani mahal yang ada di ruangan itu musyakir pun kaget dan langsung berlari ke jalan raya sambil menjerit-jerit sehingga orang yang melihatnya menjadi tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan dengan reunya udah buset saya ya itu nilainya nilainya sosialnya adalah tentang moral oke ya terima kasih selanjutnya ke ayu mas ayu ya halo 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 salam dengeran gak bu ini cerita rakyat dari Banyuangi itu asal-usul kota Banyuangi pada zaman dahulu di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana raja tersebut memiliki seorang putra yang gagah bernama Raden Banderang favorit Raden Banderang adalah berburu pagi hari ini aku akan berburu ke hutan siapkan alat berburu kata Raden Banderang pada para abdunya setelah peralatan berburu siap Raden Banderang disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan ketika Raden Banderang berjalan sendirian ia melihat seekor tijang melintas di depannya ia segera mengejar tijang itu sampai masuk jauh ke hutan ia terpisah dengan para pengiringnya kemana seekor tijang tadi kata Raden Banderang ketika kehilangan jejak buruannya aku akan aku aku kucari terus sampai dapat dekatnya Raden Banderang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan namun binatang buruan itu tidak ditemukan ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya hmm segar nian air sungai ini Raden Banderang minum air sungai itu sampai terasa hilang dahaganya setelah itu ia meninggalkan meninggalkan sungai namun baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita ha seorang gadis cantik jelita benarkah ia seorang manusia jangan-jangan setan penunggu hutan kuman Raden Banderang bertanya-tanya Raden Banderang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu kau manusia atau penunggu hutan bapak Raden Banderang saya manusia jawab gadis itu sambil tersenyum Raden Banderang pun memperkenalkan dirinya gadis cantik itu menyebutnya nama saya Surati berasal dari kerajaan gelungkung saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan jelasnya mendengar ucapan gadis itu Raden Banderang terkejut bukan kepalang melihat penderitaan putri raja kelungkung itu Raden Banderang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana tak lama kemudian mereka menikah membangun keluarga bahagia pada suatu hari putri raja kelungkung berjalan-jalan sendirian di luar istana Surati Surati banggil seorang laki-laki yang berbagian compang samping setelah mengamati wajah pria itu ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa namun kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banderang telah membunuh ayah handanya Surati menceritakan bahwa ia mau diperisti Raden Banderang karena telah berhutang budi dengan begitu Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya namun ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala ke Surati ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu besan Rupaksa pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banderang dikarenakan Raden Banderang sedang berburu di hutan tak tak kala Raden Banderang berada di tengah hutan tiba-tiba pandangan matanya digedutkan oleh kedatangan seorang pria berpakaian compang samping tuanku Raden Banderang keamanan tuan terancam bahaya yang keamanan tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri tuan sendiri kata pria itu tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya ikat kepala itu milik pria yang dimintai tolong untuk membunuh tuan jelasnya setelah mengucapkan kata-kata itu pria berpakaian compang samping itu hilang secara misterius terkejutlah Raden Banderang mendengar laporan pria misterius itu ia pun segera pulang ke istana setelah tiba di istana Raden Banderang langsung menuju ke peraduan istrinya dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang samping yang telah menemukan di hutan ha benar kata pria itu ikat kepala ini sebagai putih kau merencanakan kalau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini tuduh Raden Banderang kepada istrinya begitukah balasanmu padaku tanda seradhan Banderang jangan asal tuduh adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh kakanda apalagi minta tolong kepada seorang pria jawab surati namun Raden Banderang tetap pada penderiannya bahwa istrinya yang pernah ditodong itu akan ditolong itu akan membahayakan hidupnya nah sebelum nyawanya terancam Raden Banderang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya Raden Banderang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai setelah tiba di sungai Raden Banderang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki comang samping ketika berburu di hutan sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki yang berpakaian comang samping seperti yang dijelaskan suaminya bra itu adalah kakakku Adinda dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda surati menjelaskan kembali agar Raden Banderang luluh hatinya namun Raden Banderang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya Kakanda suamiku bukanlah hati bukalah hati dan perasaan Kakanda Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda tapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan prihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa jawab Surati mengingatkan kakak Adindalah yang akan membunuh Kakanda Adinda diminta bantuan tetapi Adinda tolak mendengar hal tersebut Raden Banderang tidak cair bahkan menganggap istrinya berbohong Kakanda jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya berarti Adinda tidak bersalah tetapi jika tetap keruh dan tau pusuk berarti Adinda bersalah cerusurati Raden Banderang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada maka Raden Banderang segera menghunuskan cerus yang diselik di pinggangnya bersamaan dengan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang tidak beberapa lama terjadilah sebuah keajaiban baunan harum merebak di sekitar sungai melihat kejadian itu Raden Banderang berseru dengan suara gemetar istriku tidak berdosa air kali ini harum baunya tetap menyesalnya Raden Banderang ia meratapi kematian istrinya menyesali kebodohannya namun sudah terlambat sejak itu sungai menjadi harum baunya dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi Banyu artinya air dan wangi artinya harum nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota di Banyuwangi nilai moralnya adalah jangan mudah terhasut oleh ucapan orang karena sesuatu kemudian tidak akan dikira hal yang terlambat hikmahnya adalah tentang kepercayaan pentingnya dalam sebuah keluarga atau hubungan suami istri itu perlu dibangun satu kepercayaan itu kemudian yang tadi Agus Susianti ya tadi hikmahnya itu tentang ini ya berbagi jadi terutamanya pada bulan ramadhan ini hendaknya kita lebih banyak untuk berbagi jadi disitu dijelaskan bahwa orang yang dermawan itu malah makin kaya ya disitu dan memang di dalam agama Islam pun demikian menyebutkan bahwa kalau kita semakin bersedekah insyaallah Allah akan memberikan yang lebih baik gitu kemudian selanjutnya ke ini ya rati Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Hentung aja ya Bu saya baca oke judulnya legenda Candi Prambanan ini cerita rakyat asal Jawa Tengah dahulu kala di tanah air Nusantara Indonesia terdapat sebuah kerajaan bernama Prambanan kerajaan sangat makmur dan besar tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan tersebut diserang oleh negeri Pangging kerajaan tersebut hilang ke tentramannya dan akhirnya kerajaan Prambanan diambil alih oleh Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso merupakan seorang pemerintah yang kejam Bandung Bondowoso adalah seorang yang sakti setelah beberapa lama memerintah di kerajaan Prambanan suatu ketika Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada Loro Jumbrang putri Raja Prambanan pada suatu hari Bandung Bondowoso menginginkan Loro Jumbrang untuk menjadi permaisurinya karena takut Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan maka Loro Jumbrang berpikir sejenak dan memberikan persyaratan kepada Bandung Bondowoso yaitu Bandung Bondowoso harus dapat membuatkan sandi yang jumlahnya seribu buah mendengar permintaan Loro Jumbrang Bandung Bondowoso sangat terkejut dan berpikir sejenak ia berpikir bahwa ia dapat membuat seribu buah sandi tersebut dengan bantuan jin maka setelah itu Bandung Bondowoso pun menyetujui keinginan Loro Jumbrang setelah harinya tiba Bandung Bondowoso menggunakan kesaktian yang dia punya selalu memanggil para jin dan dengan segala segera ia menurusnya membantu dia membangun seribu sandi dengan segera para pasukan jin segera bergerak ke sana kemari melaksanakan tugas semakin dalam waktu singkat bangunan sandi sudah tersusun sementara itu dari kejauhan Loro Jumbrang diam-diam mengamati Bandung Bondowoso ia cemas karena mengetahui Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin ia segera mencari akal dan akhirnya ia menuruh para dayang kerajaan mengumpulkan gerami dan membakar gerami tersebut setelah dayang lainnya disuruh menunggu lesung sebagian dayang lainnya disuruh menunggu lesung dan semburat warna merah memancar ke langit dengan diiringi suara hirup sehingga seperti pajar yang mingging pasukan jin memirah pajar sudah mingging wah matahari akan segera terbit terbit kita harus segera pergi sebelum tubuh kita dihanguskan matahari sambung jin yang lain arah jin tersebut berhambulan pergi meninggalkan tempat itu bandung bondowoso kebingungan melihat kepanikan pasutan jin agungnya bandung bondowoso mengajak lorajonggrang ke tempat sandi sandi yang kau minta sudah berdiri lorajonggrang segera menghitung jumlah sandi itu ternyata jumlahnya hanya 999 buah berarti tuan telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan atau lorajonggrang bandung bondowoso berkejut mengetahui kekurangan itu ia menjadi sangat murka dan mengubah lorajonggrang menjadi sebuah atung batu sampai saat ini sandi-candi tersebut masih ada dan disebut sandi lorajonggrang karena terletak di wilayah Prambanan Jawa Tengah sandi lorajonggrang dikenal sebagai sandi Prambanan iya bu kemudian nilai yang terdapat dalam cerita tersebut itu nilainya banyak banget pesan moralnya terutama yang dapat dipetik dari cerita itu yang apa namanya seperti sifat curang dan licik yang akhirnya menimbulkan banyak banget akibat hingga dirinya juga dikupuk menjadi sebuah sandi batu iya oke terima kasih Radmi iya sudah bu kayak gitu salam rahmatullahi tadi hikmahnya juga sudah disebutkan Radmi kemudian selanjutnya ke Eka ya ceritanya cerita rakyat dari diri bu asal usul rohono rohgo dahulu kala ada seorang putri cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit dia putri salah satu raja yang terkenal di kediri karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lembut banyak pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri namun sayangnya Dewi Sanggalangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga sehingga membuat pusing kedua orang tuanya padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka anakku sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu tanya raja pada suatu hari ayihanda sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami namun jika ayihanda sangat mengharapkan hamba untuk menikah baiklah tapi hamba meminta syarat suami hamba harus memenuhi keinginan hamba lalu apa keinginanmu hamba belum tahu loh kok aneh sahut baginda hamba akan bersmedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk dewa setelah itu hamba akan menghadap ayihanda untuk menyampaikan keinginan hamba demikianlah lalu Dewi Sanggalangit bersmedi selama 3 hari 3 balam memohon petunjuk sang dewa lalu pada suatu hari pada hari keempat ia menghadap ayihandanya ayihanda calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya semacam tari-tarian yang diiring di tabuan dan gamelan dilengkapi dengan barisan kuda penggar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin terakhir harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2 wah berat sekali syaratmu itu sahut baginda meski berat namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat-rakyatnya tak terkecuali raja-raja dan pangeran-pangeran dari negeri tetangga dan seberang para pelamar yang tadinya mengebu-gebu ingin peristri Dewi Sanggalangit yang banyak dan juit nyalinya dan akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa syarat yang harus dipenuhi sangat mustahil dan berat akhirnya tinggal 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit mereka adalah Raja Singobarong dari kerajaan Ludoya dan Raja Kelana Suandana dari kerajaan Bender Angin Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu sebab Raja Singobarong adalah manusia yang aneh dia seorang manusia berkepala harimau wataknya buas dan kejam sedangkan sedangkan Kelana Suandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah namun punya kebiasaan aneh suka pada anak laki-laki anak laki-laki dianggap sebagai gadis-gadis cantik namun semua sudah terlanjur Dewi Sanggalangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkan Raja Singobarong bertubuh besar dan tinggi dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan berbulu lebat dan dipenuhi dengan kutu-kutu itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematuki kutu-kutunya Raja Singobarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencari kuda-kuda gembar mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua namun pekerjaan tersebut tidak mudah kuda gembar sudah bisa dikumpulkan namun tontonan yang sangat kreatif yang baru belum juga tercipta demikian pula dengan binatang berkepala dua belum juga didapatkan maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Inderkala ia diutus oleh Raja Singobarong untuk menyelidiki kesiapan dari pesaingnya Kelanas Wandana Patih Inderkala dan beberapa prajurit terlatihnya segera berangkat menuju kerajaan Bandar Angin dengan menyamar sebagai seorang pedagang setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hari mereka kembali ke Ludaya ampun Baginda kiranya si Kelanas Wandana hampir selesai mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit hamba melihat lebih dari seratus kuda dikumpulkan mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan pekik Inderkala melaporkan wah celaka kalau begitu nanti nanti dia dapat merebut Dewi Sanggalangit bagi istrinya kata Raja Singobarong lalu bagaimana dengan binatang berkepala duanya apa mereka sudah menyiapkannya hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan Baginda tapi tampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkannya sambung Pati Inderkala Pati Inderkala mulai menyiapkan prajurit belian yang terbaik dengan persenjataan yang lengkap setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke bandar angin demikian Raja Singobarong ingin bermaksud untuk merebut hasil utaha keras Raja Kelanas Wandana setelah mengadakan persiapan yang matang Raja Singobarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk mengerlediki perjalanan yang dikentu Raja Kelanas Wandana dari Wengser menuju ke diri rencananya Raja Singobarong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merebut hasil utaha Raja Kelanas Wandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Sanggalangit namun rencana Raja Singobarong hancur karena semua mata-matanya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Kerajaan Bandar Angin karena kebut mereka terbongkar sementara itu Raja Singobarong yang menunggu laporan dari prajurit mata-matanya yang dikirim ke Kerajaan Bandar Angin nampak gelisah ia segera memerintahkan kepada Patih Indrikala untuk menyusul mereka ke perbatasan sementara ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui seburung merak karena saat itu kepalanya terasa sangat gatal sekali hai burung merak patukilah kutu-kutu di kepalaku teriak Raja Singobarong menahan gatal burung merak yang biasanya melakukan tugasnya segera menghinggat dibahu Raja Singobarong dan mulai mematuhi kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singobarong karena patukan-patukan yang nikmat dari burung merak itu Raja Singobarong sampai tertidur pulas ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya di luar istana pasukan Bandar Angin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit lodaya bahkan pati inderkala yang dikirim ke perbatasan telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandar Angin ketika pertempuran itu sudah merambat ke dalam istana dekat Taman Sari barulah Raja Singobarong terbangun dari titutnya karena mendengar suara ribut-ribut sementara si burung merak masih saja terus mematuhi kutu-kutu di kepala Raja Singobarong jika dilihat secara sepintas dari depan Raja Singobarong terlihat seperti binatang berkepala dua yaitu berkepala harimau dan merak hai mengapa di luar sana ribut-ribut teriak Raja Singobarong marah namun tak ada jawaban kecuali berkelebatan bayangan seseorang yang tak lain adalah Raja Kelanas Wardana Raja Singobarong terkejut sekali hai Raja Kelanas Wardana mau apa kau datang kemari jangan pura-pura bodoh sahut Raja Kelanas Wardana bukankah kau enggak merebut usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggelangit hmm jadi kau sudah tahu sahut Raja Singobarong dengan penuh rasa malu ya maka aku akan menghukummu lalu Raja Kelanas Wardana mengeluarkan kesaktiannya ketika kepala Raja Singobarong menjadi berubah burung merak yang tadinya hingga di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Singobarong Raja Singobarong marah bukan kepala lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelanas Wardana namun Raja Kelanas Wandana segera mengayunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ketubuh Raja Singobarong cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti halilintar begitu terkena sabetan cambuk itu Raja Singobarong terpental dan menggelepar-gelepar di atas tanah ketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh berkepala dua yaitu Harino dan Merak ia tidak dapat berbicara dan akalnya pun hilang Raja Kelanas Wardana segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singobarong dan membawanya ke negara Bandar Angin beberapa hari kemudian Raja Kelanas Wardana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sanggalangit Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sanggalangit anakku apa benar kau bersedia menjadi istri dari Raja Kelanas Wardana Ayahanda apakah Kelanas Wardana sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang telah hamba sampaikan tentu saja ia akan datang dengan semua persyaratan yang telah engkau ajukan masalahnya sekarang apakah kau tidak menyesal jika harus menjadi istri Raja Kelanas Wardana jika hal itu sudah menjadi jodoh hamba akan menerimanya sebagai suami hamba ayahanda dan hamba akan merubah kebiasaan buruk Raja Kelanas Wardana yang suka kepada laki-laki itu demikianlah pada suatu hari yang sudah ditentukan datanglah rombongan Raja Kelanas Wardana dengan kesenian yang diberi nama reok sebagai pengiring Raja Kelanas Wardana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan kendang dan trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh tapi merdu dan mendayu-dayu ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua yaitu harimau dan berak pada akhirnya Dewi Sanggalangit lalu menikah dengan Raja Kelanas Wandana dan Dewi Sanggalangit diboyang ke kerajaan bandar angin diantar untuk dijadikan permaisurinya lalu kesenian itu dinamai sebagai reok yang kita lihat dipertunjukkan Udah Bu terima kasih nilai nilai sosialnya yaitu budaya Bu dan pendidikan moral yaitu jangan suka berbohong dan merebut karya milik orang lain udah? udah Bu terima kasih Eka selanjutnya udah sampai mengge-mengge ke ini ya Rizalia ya halo Assalamualaikum 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 denger Bu denger judulnya Kanjeng Ratu Fidol dari Jawa Tengah atau Mirorol Fidol Alpungasa Ratu Pada Selatan di suatu masa judulnya seorang putri cantik bernama Kadita karena kesentikannya ia tunikannya daya sereninya yang menarik berarti matahari yang indah daya sereninya adalah anak daya raja yang indah nyanyi tetapi penceraja memiliki seorang putri yang sangkut ia selalu bersedih karena sebenarnya ia selalu berharap kemudian raja raja kemudian menikah dengan daya Nitiara dan meletakkan putra dari perkawinannya tersebut maka bahagianlah sang raja daya Nitiara ingin agar kawas putranya itu menjadi raja dan ia berusaha agar keinginannya itu terwujib kemudian daya Nitiara datang menghadap raja dan menyebabkan raja menyuruh segerinya pergi dari istilah sudah tentu raja mengawak enak menuduhkan saya tidak akan membiarkan siapapun yang membuat kawasar pada kutripsi atau raja menjelangnya mendengar jawaban itu daya Nitiara kebersiun yang berkata manis memberaja di kearah raja kekutripsi artinya walaupun menuduhnya ia tetap berniat menunjukkan di ilangnya itu pada pagi harinya sebelum adanya terdiri di negara mengetik tembantu yang menanggil seorang bikin dia ingin sambil mengikut kutripsi dirinya aku ingin tibu yang cantik penghidupan kudripsi yang datang datang bila berhasil maka aku akan memberikan suatu indangan yang tak kau bayangkan sebelumnya dan di kutripsi meneruti penegah sang rapih pada malam harinya kutripsi kutripsi dengan kudripsi dan gadar datang ketika dia terbangun dan mengadari kutripsi yang berbeda musuh dan berbalas dengan kutripsi kutripsi yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbilas apa ketika raja menengar kutripsi beliau menjadi sangat sedih dan banyak kutripsi untuk menyedih penyakit kutripsi kutripsi menekali untuk mengusir kutrinya 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 akan mendatangkan kecaraan dari kutrinya ke negeri kata Dewi Nitiara karena raja tidak menginginkan kutrinya menjadi kutrinya di seluruh negeri akhirnya berlaku terpaksa untuk menginginkan kutrinya keluar dari negeri kutripsi kutrinya malah itu kutrinya pergi sendirian tanpa tahu kenapa harus pergi dia tidak dapat menangis lagi dia memang meneliti lalu selalu meninta agar pilihan memilihnya dalam menanggung penderitaannya hampir tujuh hari dan tujuh malam dia berjalan sampai akhirnya terjadi samudera selatan dia memandang samudera itu airnya bersih dan jernih tidak seperti samudera lainnya yang airnya jiru atau sejauh dia melompat ke dalam air dan bernas tidak tiba apakah air samudera selatan itu melingkuh selitnya dia biat yang terjadi disuruh lainnya dan tak ada tanda-tanda bahwa dia tersebutkan atau jatah-jatah malahan dia menjadi lebih cantik dari ada sebelumnya bukan yang itu jadi dia memiliki kuasa untuk menderita si isi samudera selatan ini yang menjadi seorang seorang bentar ini yang menjadi seorang seri yang disebut mirorot hidun atau ratu pantai samudera selatan yang hidup selamanya mirorai moralnya salah satunya yaitu jika kita dideli seseorang jangan dendam pati ikhlas dan bersabarlah insyaallah akan berlaku dengan indah dan jahit terima kasih terima kasih iya sama-sama oke terima kasih Risa selanjutnya kita ke ini ya uswatan dengar dengar kok Risa saya tadi dengar 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 bu suara saya dengar bu suara saya dengar cerita legenda Kalimantan batu judulnya batu menangis di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya anak gadis janda itu sangat cantik belita namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk gadis itu amat pemalas tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan pekerjaan rumah kerjanya hanya bersolek setiap hari selain pemalas anak gadis itu sikamnya manja sekali segala permintaannya harus diteruti setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikambilkan tanpa memperkilihkan keadaan ibunya yang miskin setiap hari harus membanding tulang mencari kekuat masyarakat pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja letak pasar desa itu amat jauh sehingga mereka harus di jalan kaki yang cukup melelahkan anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat detail karena mereka hidup di tempat terpencil tak seorang mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah seorang ibu dan seorang anak ketika mereka mulai memasuki desa orang-orang desa memandangi mereka mereka sedikit terpesona melihat disantikan anak gadis itu terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu namun ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya itu tunggu kontras keadaannya hal itu membuat orang bertanya-tanya di antara orang yang melihatnya itu seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu hai gadis cantik apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu namun apa jawaban anak gadis itu bukan katanya dengan angkuh ia adalah pembangkuku kedua yang kedua itu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda yang bertanya kepada anak gadis itu hai manis apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu bukan-bukan jawab gadis itu dengan mendengarkan kepalanya ia adalah bidat begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di setanjang jalan yang menanyakan perihal ibumu selalu jawabannya itu ibumu diperlakukan sebagai pembantu atau tidaknya pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang si ibumu masih dapat menahan diri namun setelah berulang tali di dengarnya jawabannya sama dan yang sangat menyakitkan hati akhirnya si ibumu yang malang itu tak dapat menahan diri si ibu berdoa ya Tuhan hamba takut menahan hinaan ini anak gandung hamba begitu tegannya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa ya Tuhan hukumlah anak durhaka ini hukumlah dia atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa pernah nanti bu gadis durhaka itu berubah menjadi satu perubahan itu dimulai dari tapi ketika perubahan itu telah mencapai setengah suai dan anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya oh ibu ampunilah saya ampunilah kedua kean anakmu selama ini ibu ampunilah anakmu anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya akan tetapi semuanya telah terlambat seluruh tubuh gadis itu akhirnya berikan menjadi batu sekalipun menjadi menjadi batu namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih melitihkan air mata seperti sedang menangis oleh karena itu batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis cerita ini cerita ini cerita apa ya meranya orang siapa yang mendorakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya pasti kebuatan laknaknya itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan yang maha kuasa kemudian itu ceritanya dari daerah mana ya dari daerah Kalimantan oh iya Kalimantan Kalimantan mana itu mana itu tidak dijelaskan Kalimantan mana oke yaudah oke yaudah itu selanjutnya ke Aminia oh apa yang Kalimantan Tengah ya sudah dengar kalau dengar bu ceritanya dari Sumatera Selatan judulnya pengorbanan Putri Kemarok dahulu di Sumatera Selatan ada seorang Putri Raja bernama Putri Jelitani namun ia akrab dipanggil Putri Kemarok karena dilahirkan pada musim Kemarok ia merupakan Putri Semarok yang sang raja ibunda sang putri baru saja wafat sebagai Putri Tunggal ia pun amat diserah oleh ayatnya sementara itu ayahnya adalah seorang pemimpin arif dan bijaksana negeri dan rakyatnya pun suatu ketika negeri itu dilahirkan suara yang sangat panjang sungai-sungai kekeringan dan air menjadi surut padang rumput sudah hangus terbakar dari matahari ternak ternak-tenak warga tanah menjadi kering dan pecah-pecah sehingga hasil panen penbagal warga banyak yang terserang melihat dilanda kelaparan melihat keadaan tersebut sang raja yang arif dan bijaksana ia segera bertindak ia segera mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut sudah banyak peramal yang ditemui namun belum seorang pun yang mau memberinya jalan keluar suatu hari sang raja mendengar kalau ada suatu desa yang terpencil ada seorang peramal yang datangi peramal ia pun mendatangi peramal itu wahai tukang ramal negeriku sedang dalam kesulitan tolong katakan bagaimana caranya mengatasi masalah ini pinta sang raja baginda petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan akan melalui mimpi putri baginda jawab peramal itu baiklah kalau begitu ini akan kutanyakan langsung kepada putriku kata sang raja yang segera kembali setiba di istana sang raja mendapati putrinya sedang duduk termenung seorang diri seaman ayah anda baru saja orang juru ramal yang sakti kata sang raja kepada putrinya mendengar itu putri kemarau santai menatap wajah ayah andanya apa kata juru ramal itu ayah anda tanya putri kemarau menurut juru ramal itu tunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpi ananda ananda apakah ananda sudah bermimpi dan hal itu sang raja balik bertemu belum ayah anda jawab tapi alangkah baiknya jika salah ini kita serahkan kepada Tuhan yang maha kelas alangkah terkejutnya sang raja mendengarkan perkataan putrinya ia tidak pernah mengira sebelumnya jika kesayangan itu memiliki pemikiran yang cerdas ia mengadari kekeliruannya selama ini penanggut keanmu putriku perkataanmu itu membuat ayah anda sadar kean putriku ucap raja yang bijaksana itu putri kemarau kemudian menyarankan kepada ayah anda seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara maha kuasa Tuhan yang maha kuasa maka berkah doa berkah doa bersama tersebut melalui mimpinya mendapat petunjuk melalui mimpinya dalam mimpi itu sang putri didatangi oleh ibu dan wahai putriku kesulitan yang di alam segeri ini akan berubah jika ada seorang gadis yang berkorban dengan mencepurkan diri ke laut ujar ibu putri kemarau begitu terjaga putri pun menceritakan perihal mimpi itu kepada ayah andanya ternyata sang raja pun ternyata mendapat bisikan gaib yang menerah pada esok yang sama maka pada esok harinya segera mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan itu wahai wahai seluruh rakyat bahwa negeri ini akan kembali makmur jika ada seorang gadis yang dengan ikhlas mengorbankan dirinya yang berkur ke dalam laut siapakah di antara kalian yang melakukan demi kebaikan sang raja di depan rakyatnya tapi tak asa orang gadis yang berani mengajukan diri di tengah kehiningan yang duduk di samping ayah adanya dari tempat duduk lalu berkata anak-anak rela mengorbankan dengan ikhlas demi kemakmungan kemakmungan negeri ini atau putri kemar dengan seorang seketika seluruh yang hadut terentak kaget terutama sang raja ingin anak semata wayangnya semata wayangnya itu menjadi perbenya jangan putriku kalau satu-satunya milik ayah anda engkau lah yang akan menang lakukan kerajaan ini jangan lakukan itu putriku namun putri kemarau tetap berkata pendiriannya keinginan sang putri sudah lebih baik anak dendung lagi lebih baik anak anak sendiri jadi korban daripada seluruh rakyat negeri ini tanya sang putri barangkali ini sudah jadi takdi anak anak sang raja tak kuasa menahan keinginan putrinya maka pada malam harinya putri dengan diantar oleh ayah dan seluruh rakyat pergi sebelum terjun ke laut yang berpikir pada ayahnya dan berpagetnya ikhlaskan kepergian ananda maafkan semua kesalahan ananda pinta sang putri sang raja tak kuasa air matanya menetes membasai kedua pipinya namun apa hendak seorang pun yang sanggup menahan keinginan putrinya putri kemarau pun terjun ke laut bersamaan dengan terjeburnya kubu dalam air laut langit menjadi menyambar dan hujan pun turun dalam lebatnya dalam waktu singkat selalu wilayah negeri itu pun dikenangi air tentu saja hal itu menjadi tanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan kembali menghijik seluruh rakyat negeri ini juru rasa sifat cita terutama sang raja di satu sisi negeri ini akan kembali makmur namun di sisi lain dia akan kehilangan putri yang amat disayanginya kemikian pula yang tidak hujan semakin deras sang raja rakyatnya pun segera meninggalkan gedung laut itu setiba di istana kalau Amini setiba di istana raja itu langsung terkelelahan betapa terkejutnya ia menengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing laut segeralah kembali ke tebing laut demikian 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 pesan suara begitu terbangun sang raja bersama bergegas kembali ke tebing itu sesampainya disana mereka mendapati putri kemarau berdiri di atas sebuah karang di tengah laut dengan mengawal penerangan dan harapan baru rupanya sang putri diselamakan oleh Tuhan yang maha kuasa karena keikhlasannya berkorban namun ajaibnya semua di kembali di tengah laut itu terima kasih Tuhan kau telah menyelamatkan putriku ucap sang raja usai berucap syukur raja itu segera memerintahkan pengawalnya untuk membawanya kembali ke istri beberapa tahun kemudian sang raja akhirnya menyerang suasanya kepada putrinya sejak itulah putri kemarau menjadi ratu di negeri tersebut memerintahkan hidup dan bijaksana rakyatnya pun hidup makhluk dan bijaksana udah bu pesan orangnya pengerbanan seorang putri yang kelas kepada rakyatnya demi kepentingan bersama menjeburkan diri ke laut terima kasih selanjutnya ke Dinda di dalam kemudian 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 di dalam kemudian 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 terima kasih Ini judulnya adalah Pandai emas dan pandai besi Dalam sebuah negeri Terdapat seorang pandai emas yang kaya Dan seorang pandai besi Malahnya besinya tidak selaris emas Yang dijual oleh pandai emas Pandai emas selalu memandang rendah Terhadap pandai besi Besi tidak berguna, emas lebih tinggi Dan mahal harganya Kata pandai emas Pada suatu malam Pencuri memasuki rumah pandai emas Kesemua emas telah dicuri Namun begitu pandai emas Tidak berputus asa Dia terus bekerja geras Akhirnya dia bekerja mengumpulkan emas Nasib malam menimpa pandai emas lagi Pencuri masuk ke rumahnya dan mencuri ke semua emas yang dikumpulkannya Pandai emas sungguh kecewa Akhirnya dia berjumpa dan mengadu kepada pandai besi Pandai besi mencadangkan pandai emas Membuat senjata bagi pengawal rumahnya Pandai emas bersetuju Dengan menggunakan senjata buatan pandai besi Akhirnya pencuri itu dapat ditangkap Kedua-kedua mereka berasa gembira Pandai emas dan pandai besi akhirnya menjadi rekan karib Pengajaran dalam cerita ini Yalah kita tidak boleh memandang rendah kebolehan orang lain Terima kasih Bu Terima kasih Suaranya Sarah Kalau bisa Oke kita lanjut ya Tidak ada yang mau baca lagi Kita lanjut ke bagian F Yaitu menemukan nilai budaya dalam karya sastra melayu klasik Indikatornya menemukan nilai-nilai dalam karya sastra melayu klasik Kemudian Membandingkan nilai-nilai dalam karya sastra melayu klasik Dengan nilai-nilai masa kini Dan mengartikan kata-kata sulit Nilai budaya dalam karya sastra merupakan bagian dari unsur ekstrinsik Yaitu unsur yang turut membangun karya sastra dari luar Unsur ini terjadi ketika pengarang sudah bersinggungan dengan dunia luar atau masyarakat Nilai budaya memang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Nilai budaya tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar sebagai berikut Hubungan individu dengan individu Misalnya Perenungan atau pergulatan batin pada diri seseorang ketika menghadapi suatu konflik Hubungan individu dengan orang lain misalnya ketika seseorang butuhkan bersosialisasi dengan orang lain Hubungan individu dengan Tuhan misalnya proses ibadah atau ritual khusus yang dilakukan seseorang dalam meneguhkan akidahnya Hubungan individu dengan alam misalnya siklus saling membutuhkan antara manusia dengan alam Seperti seorang yang menjaga pohon rambutan supaya dapat dibetik hasilnya kalau sampai berbuah Kemudian ada yang saya tambahkan tentang karya sestra melayu klasik yaitu Berciri-ciri Yang pertama anonim Dia tidak diketahui pengarangnya Kemudian pengarang zaman dahulu lebih menitikberatkan fungsi cerita dibanding popularitas Bertema istana sentris berarti maksudnya mengacu pada kesakran kerajaan Kemudian bernilai budaya lokal dan disebarkan secara gisan Oke ini baru datang Mimi Rahayu ya Waalaikumsalam Ini Riri tidak hadir ya malam ini Ada Riri Tidak ada itu di daftar list Riri diantik Riri diantik Riri diantik selanjutnya ya ini kemudian selanjutnya tolong disiapkan ya headsetnya dengan baik karena saya akan membacakan suatu cerita karya sastra melayu klasik jadi tolong disimak dengan seksama jadi cerita yang akan saya baca tentang hikayat nakoda muda kemudian saya minta nanti tolong dicatat kata-kata sulitnya oke saya mulai ya tentang hikayat nakoda muda ada seorang raja yang bernama raja gasenawi yang besar kerajaannya dan memerintah dengan adil sekali peristiwa baginda bermimpi memperoleh seorang perempuan yang amat baik parasnya perempuan itu memakai kain merah dan memberi makan hati diri-biri panggang dengan isi pinggangnya maka baginda berahi akan perempuan yang dilihat dalam mimpi itu dua orang anak perdana menteri yang masing-masing bernama hussein mandi dan hussein mandari sanggup pergi mencari perempuan itu tersebut pula perkataan hussein mandari dua bersaudara pergi mencari perempuan yang dimimpikan raja itu segala rumah raja-raja rumah pengawal dan rumah orang besar-besar semuanya diperiksa mereka tetapi perempuan seperti yang dimimpikan baginda tidak dijumpai juga kemudian mereka sampai di tinggir negeri batawi mereka bertemu dengan seorang tua yang mengambil kayu dan bertanya adakah di dalam negeri rumah itu yang tiada berdapur mereka mengikuti orang tua itu berjalan tetapi kelakuan mereka menimbulkan perasangka di hati orang tua itu mereka mengembangkan payung semasa berjalan di dalam hutan memakai kaos dan sarung kaki semasa menyeberangi sungai serta menamai jembatan yang tiada pegangan itu jembatan monyet akhirnya mereka masih memperingatkan orang tua itu bahwa kalau sampai di rumah mestilah berdehem-dehem dahulu barulah naik ke rumah orang tua itu tidak memberi perhatian kepada peringatan kedua orang itu setiba di rumah didapatinya Siti Sara sedang mandi telanjang kelihatan sesunya orang tua itu menceritakan kepada Siti Sara kelakuan dua orang muda yang dijumpainya di tengah jalan itu anaknya menjawab bahwa berbuatan kedua anak muda itu ada alasannya misalnya kalau bapaknya berdehem-dehem dahulu sebelum naik ke rumah misalnya ia sempat mengambil kain untuk melutupi apa yang dilihat tadi kemudian selang beberapa hari Siti Sara menyuruh seorang budak perempuan yang bernama si D5 mengantar makanan kepada kedua anak muda itu makanan yang diantar itu yalah apang 30 biji kuah 7 mangkuk dan air sekendi ia juga berpesan ada pun sebulan itu benar 30 hari dan sejumat itu benar 7 hari dan ada ketika air pasang kedua orang muda itu menyambut makanan itu dengan gembira dan memberikan style emas kepada Siti Sara pada keesokan harinya Siti Sara berbuat pula makanannya yang sama jumlahnya kemudian ia juga berpesan ada pun sebulan itu tetapi kali ini si D5 bertemu kendanya di jalan dan memberikan apang sebiji kuah 1 mangkuk dan air dikendi setelah menerima makanan yang kurang dari biasanya itu kedua anak muda memberi pesan kepada Siti Sara ada pun sebulan itu kurang dari sehari 30 dan sejumat itu 6 hari dan pasang itu sudah surut dengan demikian Siti Sara tahu perbuatan curang muda perempuannya itu pada suatu hari Siti Sara mempersilahkan kedua orang muda itu ke rumahnya disediakannya hati birih-birih dan isi pinggang yang dipanggang sebagai lauknya Hussein Mandari dan Hussein Mandi melihat rupa Siti Sara dan makanan yang disajikan itu pada pikiran mereka Siti Sara adalah perempuan yang dinimpikan baginda gambar Siti Sara lalu dikirim kepada baginda baginda suka cita melihat gambar Siti Sara tidak berbeda dengan perempuan yang dilihatnya dalam mimpi urusan lalu dikirim untuk meminang Siti Sara setelah pinangan diterima oleh orang tuanya Siti Sara diarah ke negeri Garzenawi untuk dinikahkan dengan baginda maka baginda pun terlalu kasih akan Siti Sara dan meliharanya seperti menantang minyak penuh setelah beberapa lama baginda menikah baginda pergi berburu ke dalam hutan kemudian dipanahnya seekor rusa kena kepalanya lalu mati maka datanglah anak rusa itu menangis ibunya yang sudah mati kemudian baginda insah akan keadaan dirinya yang tiada beranak itu lalu ia berlayar ke pulau Langkawi dia mengatakan pada istrinya bahwa dia baru akan kembali kalau istrinya sudah beranak cincinnya pindah ke tangan istrinya keduanya sudah beranak dan gedungnya yang tujuh buah itu sudah berisi ketujuhnya Siti Sara diam saja tiada berkata-kata meninggalan baginda Siti Sara pun memanggil Hussein Mandari dan Hussein Mandi serta berunding dengan mereka tentang keadaan dirinya disuruhnya mereka menyediakan sebuah perahu yang lengkap dengan segala perkakasnya teristimewa kayu dan air disiapkan juga seekor kuda beritina perkakas orang pandai emas dan papan catur dengan menyamar sebagai seorang nakoda yang datang dari negeri dangsekan maksudnya ialah tidak bermain catur dengan baginda maka Siti Sara yang menyebut dirinya nakoda muda itu bermain catur dengan baginda taruhannya adalah isi kapalnya untuk tiga kali pertama baginda kalah dan terpaksa menyerahkan kuda cincin dan segala hartanya untuk kali keempat Siti Sara menjadikan gundiknya sebagai taruhan tapi kali ini Siti Sara berpura-pura kalah dan datang mengandap baginda sebagai gundik nakoda muda tujuh hari lamanya Siti Sara bersama-sama dengan baginda kemudian ia pun dikembalikan kepada nakoda muda sekembali ke peraunya Siti Sara pun berlahir kembali ke negeri gas senawi karena maksudnya sudah tercapai berapa bulan kemudian perut Siti Sara besar dan pada hari yang baik ia melahirkan seorang laki-laki yang baik parasnya serupa dengan ayah anda baginda kudanya juga beranak kuda jantan kemudian baginda kembali ke negerinya dan mendapati bahwa Siti Sara sudah mempunyai anak baginda murka sekali seperti hendak membunuh Siti Sara maka Siti Sara menerangkan segala kelakuannya dan segala perilakunya menyamar sebagai laki-laki dan bermain catur dengan baginda setelah mendengar kata-kata Siti Sara itu baginda pun menjadi suka hati dan bertambah kasih hatinya kepada istrinya maka kekala Siti Sara itu menjadi permaisuri Raja Gasnawi Husein Mandari dan Husein Mandi dua bersaudara juga dijadikan menteri dalam negeri dan tamatlah hikayat nakoda muda ini oke ya jadi apa cerita dari cerita melayu klasik ini memang ini ya lebih kepada kerajaan kemudian bahasa yang dipakai juga bahasa yang zaman dulu untuk saat ini tuh sangat sulit sekali kadang untuk dimengerti apa maksudnya nah dari cerita yang saya baca tadi ada kata-kata yang sulit silakan seingatnya kemudian dari kata sulit itu bisa dicari melalui internet gondik gondik itu mungkin maksudnya buddha ya kemudian ini biri-biri mungkin mungkin yang dimaksud ya binatang untuk disajikan sebagai makanan ya karena biri-biri itu bukannya ini ya apa kambing ya silisius jenis bomba itu oke style 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 ini apa ya kira-kira berdm-dm ada lagi mungkin ada yang mau mencari di internet apa itu style atau berdm-dm sehari sehari 30 dan sejumat itu genap 7 hari maksudnya apa ini apa yang dimaksud itu sehari 30 itu sama dengan satu bulan ya 30 hari kemudian sejumat itu genap 7 hari maksudnya mungkin satu minggu mungkin loh ya saya juga mau nebak-nebak paras itu kan rupa ya kayaknya oke oke kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya tema dari cerita yang saya bacakan tadi apa ada yang lebih spesifik temanya oke budaya ya kemudian yang nomor 2 spesifiknya budayanya menonjol dalam halapannya tentang kerajaan ya kemudian kewawat kemudian yang nomor 3 gambaran watak para tokoh jika dikaitkan dengan nilai budaya tadi tokoh utamanya kan baginda dan siti sarah ya kalau baginda itu bagaimana wataknya kemudian siti sarah kemudian baginda tadi sempat tidak percaya kalau apakah itu siti sarah hamil anaknya tapi kemudian setelah siti sarah memberikan penjelasan bagindanya baru percaya tapi bagindanya juga ada sifat penyayangnya ya karena terlihat jelas dalam cerita itu dia menyayangi siti sarah selanjutnya nomor 4 gambaran perbuatan tokoh jika dikaitkan dengan nilai-nilai budaya ya kembali ke ini ya pertanyaan nomor 4 Eka jangan membicarakan orang lain ya ini kan bulan ramadhan nanti pahalanya berkurang ya disitu terlihat sifat ini ya dari seorang sepasang suami istri dimana apa itu ada suatu pasang surut hubungan ya ada suatu rasa saling kasih mengasihi kemudian ada rasa tidak percaya kemudian setelah siti sarahnya memberikan penjelasan bagindanya percaya lagi dan semakin menyayangi istrinya Atun ini jawabannya lebih cantik yang asli lebih baik ini maksudnya apa ya kemudian siapa 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 sifat itu kemudian yang nomor 5 oh sifat yang asli maksudnya ya iya sifat yang asli sifat yang asli maksudnya kemudian nomor 5 kesan terhadap cerita tersebut berkait nilai-nilai yang berkandung di dalamnya kesannya bagaimana? saya ini alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Riri Rianti baru datang kesannya tentang ini ya rasa kepercayaan kemudian oke kita lanjut ya ya kepercayaan terhadap ini ya istri selanjutnya kita ke bagian G mengolah penokohan dalam menulis cerpen jadi indikatornya menentukan topik yang berhubungan dengan pengalaman orang lain untuk menulis cerita pendek kemudian menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku peristiwa dan latar lalu mengembangkan kerangka tersebut dan dibuat dalam bentuk cerpen selanjutnya selanjutnya dalam cerita pendek ada unsur instrinsik yaitu tokoh tokoh merupakan manusia yang ada dalam sebuah cerita rekaan yang mengalami peristiwa atau berhubungan dengan berbagai peristiwa apabila terjadi dalam suatu cerita tokohnya bukan manusia melainkan binatang yang bertingkah laku layaknya manusia seperti berpikir dan berbicara maka setungguhnya binatang itu adalah simbol dari manusia untuk menghidupkan tokoh dalam cerita yang dibuatnya pengarang biasanya memberikan watak kepada setiap tokohnya pengolahan watak cukup berpengaruh pada bermutu tidaknya sebuah cerpen jika watak tokoh lemah maka menjadi lemahlah seluruh cerita penggambaran watak setiap tokoh tergantung pada kehidupan masa lalunya pendidikannya, asal daerahnya, serta pengalaman hidupnya dan ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghidupkan watak tokoh yaitu melalui segala hal yang diperbuat tokoh melalui ucapan-ucapannya melalui pikiran-pikirannya dan melalui narasi langsung selanjutnya ke tugas di alaman 101 jadi tugasnya membuat cerpen selesai perintah itu ya nomor 123 kemudian ini akan terisisa waktu 6 menit ya silakan yang sudah selesai dibaca dan jika nanti sampai pada 22.30 tidak selesai maka nanti bisa dilanjutkan membaca pada hari Sabtu tanggal 5 Juli nanti akan ada kelas BITM Online ke-13 ya karena masih ada sekitar 2 kali lagi pertemuan online sampai BITM Online ke-14 oke ini Talks Bowl sudah selesai oke kita dengar Talks Bowl oh iya ini nanti membuat cerpennya saya kasih tema Ramadan ya jadi tentang Ramadan dan khusus untuk yang sudah membuat dan sudah yang membaca hari ini itu temanya boleh bebas gitu tapi nanti yang belum membuat saya kasihkan saya tentukan temanya Ramadan dan terutama untuk Natalia Saryanti ya ini tugasnya kurang 2 nilainya jadi ya Pak harap dikerjakan sama tugas-tugas yang sebelumnya oke kita dengerin ke Eka dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum ini judulnya cerita horor ini cerita horor setengah lucu yang pernah aku alami bersama sepukuku dan temannya saat itu musim libur sekolah dan seperti biasa aku sering menghabiskan waktu liburanku di Surabaya pagi sekitar pukul 10 aku naik kereta dari stasiun menut dan baru pukul 15.30 sampai di stasiun semut atau Surabaya kota malamnya aku diajak sepukuku untuk mengantarkan temannya ke apotek membeli obat apoteknya tidak begitu jauh hanya butuh waktu 10 menit dalam perjalanan pulang kami tidak melewati jalan saat kami berangkat tapi kami memutar melewati jalan alternatif lain jalan ini lebih sepi karena kanan jalan adalah kampus yang sudah tidak berpenghuni pada malam hari seperti ini dan di kiri jalan adalah pedagang makanan kaki lima yang sudah tutup dan pohon-pohon rindang aku yang tahu sepukuku dan temannya adalah seorang penakut mulai bercerita tentang cerita-cerita horor karena malam itu juga pada malam Jumat jadi suasana horornya mendukung tak lama kami berjalan di jalan itu kami melihat seorang wanita berambut panjang di bawah pohon dan gelap karena tidak ada lampu jalan sepukuku dan temannya mulai berbisik-bisik takut dan aku tetap tenang berjalan saat kami mulai mendekat ke arah wanita itu kira-kira kurang dari dua meter tiba-tiba aku berteriak setan muka rata dan mereka pun lari tunggang langgang aku tertawa dan ikut berlari mengejar mereka sesampainya di sebuah terminal bis mereka berhenti karena kehadisan nafas dan mulai memberondongiku dengan pertanyaan apakah tadi wanita itu benar-benar setan pertanyaan mereka semakin membuatku tertawa tertingkal-tingkal dan pada akhirnya aku menjelaskan bahwa itu bukan setan karena aku hanya ingin menakuti-menakuti mereka saja mereka tidak marah mendengar penjelasanku mereka malah ikut tertawa setelah istirahat sejenak kami pun pulang dan tak lupa mampir dulu membeli jagung bakar kesukaan kami di depan BPRD Surabaya Sudah Bu, terima kasih Oke, sama-sama Oke, kemudian adakah yang sudah mengerjakan tugasnya lagi dan mau membaca? Ya, jadi yang kurang tugas itu hanya Natalia Sarianti dan Sri Winarni ya karena ini tadi Agustina sudah keluar kemudian jadi tidak ada masalah lagi dengan pengerjaan tugas kemudian yang kurang ini Natalia kurang 2 tugas dan Sri Winarni kurang 1 ya yang lain sudah tidak ada sudah lengkap semua tugasnya oh iya, kemudian nanti ini cerpennya temanya Ramadan ya dibaca di kelas online selanjutnya di tanggal 5 Juli hari Sabtu kemudian yang tidak bisa bersuara boleh dikirimkan lewat email ke saya atau lewat inbox juga boleh kemudian nanti tanggal 6 Juli itu pertemuan terakhir ya kelas terakhir di BITM online 14 sekaligus menjadi UTS juga di tanggal 6 Juli itu jadi siap-siap untuk UTS ya di tanggal 6 sekaligus kita TM online nanti misalnya kalau benar-benar tidak bisa bersuara bisa ditulis saja dikirimkan lewat email atau lewat inbox seperti biasa ya UTSnya online jadi menggunakan jam kelas itu ya 1 jam setengah di tanggal 6 hari Minggunya gitu oke ya ini sudah 1 menit akan habis